Intro Kagetkan pemain Eropa, mereka tak percaya Fahri dari Indonesia. Pengakuan pemain Eropa dibuat malu Fahri Septian. Fahri Septian kembali melakukan permainan terbaiknya di Eropa. Meski dirinya tak mampu mengantarkan SKV Montana ke babak final musim ini. Fahri Septian yang membela SKV Montana harus terhenti pada babak perempat final, usai menelan kekalahan dua kali. Liga Voli Bulgaria juga menggunakan sistem best of three pada fase gugur atau babak perempat final. SKV Montana dikalahkan CSKS Sofia pada dua pertemuan kandang dan tandang. Fahri dan kawan-kawan yang lebih dulu menjalani laga kandang yang digelar di Muados, Montana pada Jumat 22 Maret 2024. Namun tim Tuan Rumah harus takluk dengan skor 1-3. 25-19, 21-25, 19-25, 25-17. Tiga hari berselang, giliran Fahri yang bertandang ke markas tim yang diperkuat mantan rekan setimnya di Jakarta Lafani, yakni George Garcia itu. Dan akhirnya, kemampuan Fahri Septian membuat klub Bulgaria sampai mencari bakat Indonesia lainnya. Karena penampilan Fahri memang bisa dijadikan pedoman tolak ukur para pemain Indonesia. Mereka sangat puas dengan kemampuan pemain Indonesia yang melebihi ekspektasi, karena Fahri mampu bersaing ketat dengan para pemain asing lainnya. Walau murah, namun kualitas pemain Indonesia tak murahan. Fahri Septian, pemain abroad voli Indonesia yang saat ini bermain di SKP Montana Liga Bulgaria, kembali menunjukkan aksi gemilannya. Permainan sempurna ditunjukkan Fahri Septian di Liga Bulgaria. Bisa dikatakan, Fahri pemain voli putra terbaik yang dimiliki Indonesia. Fahri bahkan mendapatkan standing ovation di laga ini. Melihat pemain Eropa justru kagum kepadanya. Lompatan Fahri dianggap mengesankan dan bisa menjadi referensi pemain Eropa. Jam servis Fahri benar-benar luar biasa kerasnya. Walau tak terlalu tinggi, namun lompatan Fahri bisa sangat melebihi lompatan atlet yang tingginya lebih dari dirinya. Hal itulah yang membuat Fahri dikenal memiliki jump serve yang mematikan musim ini. Dan mampu mengantarkan Indonesia menjadi raksasa ASEAN. Gelar MVP sering dia dapatkan di Liga Bulgaria musim ini berkat poin-poin S yang kerap ia cetak. Hal ini diungkapkan pemain lawan setelah pertandingan. Mereka juga kaget ketika mengetahui Fahri dari ASEAN, yaitu Indonesia. Pasalnya, jarang sekali pemain ASEAN yang bisa menembus Liga Poli Eropa. Dan ini menjadi sejarah bagi Fahri bisa bersaing di Liga Eropa. Tentu setelah Megawati, kini ada Fahri yang juga mengembangkan Foli Indonesia lebih jauh lagi. Fahri bermain sangat bagus musim ini. Ia mampu bersaing dengan banyak pemain asing di Bulgaria, ungkap salah satu rekan Fahri. Dan setelah Liga Bulgaria ini berakhir, Fahri juga akan sama seperti Megawati untuk kembali ke Indonesia guna meramaikan kompetisi Pro Liga musim ini. Outside hitter Fahri Septian kembali memperkuat Jakarta Lafani Alobeng di Pro Liga 2024, usai menjalani musim bersama klub Bulgaria SKV Montana. Dikutip dari ASP Sports Agency, Fahri Septian yang saat ini memperkuat SKV Montana, dipastikan akan berseragam Jakarta Lafani usai musim kompetisi di Bulgaria berakhir pada April. Banyak rumor terkini di Indonesia, Fahri Septian yang saat ini memperkuat Jakarta Lafani usai musim kompetisi di Indonesia. Berkait Fahri Septian Putra Tama, pemain OHA asli dari Yogyakarta ini akan memperkuat Jakarta Lafani Alobeng pada musim kompetisi 2024 yang akan dimulai pada akhir April. Fahri akan menyelesaikan musim 2023-2024 bersama SKV Montana antara 29 Maret hingga 10 April, tulis ASP Sports Agency yang merupakan agen dari sam pemain di Instagram. Saat ini, Jakarta Lafani yang diperkuat oleh Hendra Kurniawan dan sejumlah pilar musim lalu yang masih dipertahankan, sudah menjalani pemusatan latihan di Cikias untuk persiapan menjelang Pro Liga 2024. Pertandingan pembuka Pro Liga 2024 akan menyajikan partai antara juara bertahan putra Jakarta Lafani Alobeng melawan tim Jakarta Garuda Jaya yang berlangsung pada 25 April di Gor Amongrogo, Yogyakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!